Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Jamharis Yaban Prodi S1 Keperawatan dari Stikas Widjaya, Husada Bogor Kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir Nah, pemeriksaan ini merupakan prosedur medis yang dilakukan secara rutin oleh dokter atau bidan Tujuannya ini untuk memastikan apakah bayi baru lahir ini dalam keadaan sehat Atau ada kelainan di bagian tubuhnya maupun gangguan kesehatannya Berikut alat-alat yang akan kita gunakan Baik, langsung saja ke tindakannya Baik, selanjutnya kita akan mencuci tangan Pertama-tama itu kita untuk menggulung lengan Jika ada aksesoris seperti cincin dan jam tangan, kita itu harus melepasnya Nah, setelah itu kita jelas dulu dengan air tangannya Nah, kita menggunakan, ambil sabunnya Setelah itu di telapak tangan 4 kali Setelah itu punggung tangan 4 kali Setelah itu setelah jari 4 kali Dengan teknik mengunci 4 kali Dan ibu jari di kepal 4 kali Kiri dan kanan ya Setelah itu ujung-ujung jari 4 kali juga Setelah itu kita bilas menggunakan air Jika sudah bersih, tutup menggunakan sikut atau tengah Dan keringkan Baik, sudah Baik, langkah dan tindakannya Pertama, persiapan lingkungan Menutup pintu dan jendela matikan AC Atau kipas angin Dan memasang sampiran Setelah itu melakukan inform kosen Menjelaskan prosedur pemeriksaan Pada orang tua bayi Dan mempersilahkan orang tua untuk melihat pemeriksaan Baik, selamat pagi ibu Saya jam hari yang bertugas pada pagi ini Saya akan memeriksa bayi ibu secara keseluruhan Seperti mengukur tinggi badan Berat badan lingkar kepala Lingkar dada dan lain-lain Jika bapak ibu atau keluarga berkenan Silahkan untuk melihat ketika saya melakukan pemeriksaan fisik Bayi ibu ya Setelah itu kita mempersiapkan diri Memakai celemek atau apron Lalu mencuci tangan Nah, setelah mencuci tangan Kita memakai sarung tangan Atau handscoon Selanjutnya itu pemeriksaan keadaan umum Kita nilai Kita nilai tonus otot dan aktivitas Bergerak atau tidak bergerak normal Atau tidak Warna kulit bayi Kemerahan pucat atau kebiruan Tangis bayi tidak menangis Merintih atau menangis kuat Nah, setelah itu Kita buka terlebih dahulu ya Nah, pemeriksaan tanda-tanda vital Yaitu menimbang berat badan Mengukur panjang badan Mengukur suhu Pernafasan respirasi Mengukur lingkar kepala dan lingkar dada Nah, kita Menimbang berat badan terlebih dahulu Setelah itu Mengukur panjang badan Setelah itu Kita mengukur suhu Atau Dan pernafasannya Menggunakan stetoskop Ada suaranya itu Kalau kelainan itu Ada stridor atau wheezing Baik, normal Jukunya juga Kira-kira normal itu 37,2 Setelah itu Kita cek Lingkar kepalanya Setelah itu Lingkar dadanya Oke Nah, selanjutnya itu Pemeriksaan kepala Lihat dan rabah bagian kepalanya Apakah ada pembengkakan atau abnormalitas Seperti kaput atau sefal Fontanel anterior Atau ubun-ubun besar Rata atau tidak menonjol Dapat terabah sedikit menonjol Pada saat bayi menangis Ada pun Molase Ada atau tidak Kalau ada Satu Dua Atau tiga Baik Selanjutnya itu Pemeriksaan mata Yang pertama itu Kita inspeksi Kita lihat Kesimetrisannya Apakah ada pengeluaran cairan Atau pus Bersihkan kedua mata bayi Dengan kapas Nah, kita bersihkan dari sudut luar Mata Ke arah pangkal mata Dekat dengan hidung Jangan lupa dibuang ke bengkok Setelah itu Buka mata bayi dengan kedua tangan Apakah Lihat apakah ada tanda-tanda inspeksi atau pus Perdarahan kornea Skelera berwarna putih Atau bersih Atau tidak Ikterik Konjunktifa merah muda Dan mengkilap Atau tidak anemis Reflek pupil Dan refleks labirin Atau tidak mengedip Atau mengedip Dengan cara menyentuh bulu mata Bayi Saat terbuka Atau menyentuh kelopak mata bayi Jika tertutup Dengan memberikan cahaya ke mata bayi Nah, baik Selanjutnya itu Pemeriksaan telinga Kita lihat Di inspeksi Pemeriksaan hubungan Letak telinga dengan mata Lihat apakah Berada pada satu garis lurus Setelah itu kita lihat Cairannya Atau pus Dan kelainan lainnya Nah, setelah itu Kita ke pemeriksaan hidung Kita inspeksi Kita lihat Kesimetrisan hidungnya Pengeluaran cairan Atau kotoran Dan kita Palpasi atau Tekan Rabak kontur hidungnya Selanjutnya itu Pemeriksaan mulut Kita inspeksi Kesimetrisannya Warna bibir Kelembutan bibir Periksa bibir Dan langit-langit Apakah ada bibir sumbing Atau labiosicis Pada langit-langit Atau palatocicis Atau keduanya Labio palatocicis Nah, selanjutnya itu Reflek Periksa refleks Routing atau mencari Reflek sacing atau menghisap Dan refleks slowing atau menelan Dapat dilihat saat bayi menyusui Nah, kemudian Pemeriksaan di lehernya itu Kita inspeksi atau lihat Pada daerah leher bayi Apakah ada gerakan leher bayi Bebas ke semua arah Dan kita lihat Apakah buhuk bayi Menunjukkan rasa tidak sakit Atau rasa sakit Adanya distensi vena Yang menunjukkan Adanya kesulitan pernafasan Ada pembengkakan atau tidak Yang menunjukkan infeksi tenggorokan Atau mulut Nah, kemudian kita palpasi Di lehernya itu Lenjar getah beningnya Dan tiroidnya Serta pembengkakan benjolan Atau masa Lakukan pemeriksaan refleks Nah Selanjutnya kita ke Pemeriksaan dada Kita lihat bentuk dadanya Apakah simetris Kita lihat kebersihannya juga Pengeluaran pada puting susunya Setelah itu kita lihat Gerakan pernafasan di dada Dan perut Pastikan tidak ada retraksi Dinding dada Atau Dada tertarik ke dalam Selanjutnya itu Pemeriksaan bahu lengan Dan tangan Pemeriksaan kesimetrisan Bentuk dan ukuran Serta hitung jumlah jari Tangan Raba apakah ada fraktur Luka dan pembengkakan Atau masa Reflek grasping Atau Menggenggam Reflek moro Atau Lakukan rangsangan Terhadap suara keras Yaitu pemeriksaan bertepuk tangan Oke Nah, selanjutnya itu Pemeriksaan perut Kita inspeksi Kesimetrisannya Penonjolan sekitar tersebut Terima kasih 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 Terima kasih